Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Islamitinda Waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk nih Yang dikirimkan oleh Jamah Islamitinda yang ada di rumah Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua tanya dong Ustadz Oke kita masuk ke Pertanyaan pertama dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Ustaza Waalaikumsalam Gimana hukumnya kalau orang tua yang ngajarin kita Selalu sombong Bahkan pilih-pilih teman Ustadz Nah ini bagaimana Ustadz Uki nih Kalau saya kok ngeliatnya Gak begitu, saya rasa-rasanya Keadaan normal ya Tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya Untuk jadi sombong, justru sebaliknya tawa dua Mungkin sebenarnya orang tua itu ingin anak-anak Berhati-hati dalam memilih teman dekat Kenapa? Karena teman dekat itu Kata Rasulullah seperti penjual minyak wangi Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi Kecipratan wanginya Berteman dengan pandai besi Kecipratan apinya Ataupun kecipratan baunya Jadi mungkin khawatir anaknya Kalau berteman dengan sembarang orang akan terikut Jadi orang tua mengatakan bahwa Anak ini pilih-pilih teman baik Siapa sirkel terdekatnya Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh Kita akan ikut-ikutan soleh Jadi saya gak melihat itu sebagai Orang tua menyuruh kita untuk sombong dan pilih-pilih teman Kalaupun memang benar seperti itu Kan teman-teman semua sudah menjadi orang-orang yang paham ya Apalagi sekarang Tuhan Islam itu sudah tahu bahwa Kesombongan itu hanya membuat manusia-manusia lain membenci kepada kita semua Mudah-mudahan Allah anugerahi kita sifat-sifat yang tawa dua Karena kita gak pernah tahu loh Hari ini kita sombong kepada dia Bisa jadi berapa tahun lagi dia yang lebih tinggi diwanding dengan kita Allah gampang sekali membalikkan keadaan Masya Allah, tapi buat anak-anak dimanapun berada Jangan pernah selalu bernegatif thinking dengan pesan orang tua Yang namanya orang tua itu hidupnya itu lebih dulu daripada kalian Jadi mereka tahu asam garam kehidupan ini seperti apa Pasti dibalik apa yang disampaikan ada kebaikan di sana Gitu, jadi Masya Allah Terima kasih banyak Umar atas jawabannya Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram, hamba Allah juga Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku punya teman Aku punya teman Dan ibunya teman saya itu disabilitas Tapi malah gak didengerin apa kata ibunya Malah menyepelekan dan bilang ke saya Gak apa-apa Slow aja sama ibunya Apakah saya dosa Ustaz? Ustaz Malana mau dijenis jawab Sebenarnya Ketika seseorang anak Menyepelekan orang tuanya Maka sebenarnya dia sudah menunda kebaikan yang harusnya dia dapatkan Sebenarnya dia sudah menolak pahala yang begitu besar Yang harus ada padanya Ah nanti aja Ah biasa Ketahuilah Penyesalan itu datangnya belakangan Kalau ke depannya namanya niat Niat, nawaitu namanya Jadi sebaiknya Sosok anak Jangan pernah ketinggalan dari momen-memen berharga Bersama dengan orang tua Itu Dan tertunda Tertahan Jadi tertunda Tertahan kebaikannya Dan Susah untuk menjadi anak soleh Bagaimana mungkin dikatakan bersyukur kepada Allah Kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada orang tuanya Dimulai dari situ Dan Mohon maaf Kemuliaan orang tua itu lebih besar Kenapa? Karena orang tua itu luar biasa pahala Yang akan kita bisa raih Jika kita mampu berbuat baik padanya Maka ketika ada anak Menyepelekan orang tua Ingat Barang siapa yang Memuliakan orang tuanya bagikan raja Maka dia akan mendapatkan rezeki bagikan seorang raja Amin ya Allah Tapi barang siapa anak Yang memperlakukan orang tuanya bagikan pelayan Maka tunggu Engkau juga akan mendapatkan rezeki bagikan pelayan Jangan menunggu banyak uang baru berbakti Pembahagiaan orang tua Bahagiakan orang tua Rejekimu akan mengalir dengan jelas Yakin Tidak mungkin Atas apapun yang kita keluarkan buat orang tua Itu sia-sia Justru akan digantikan Lebih banyak daripada itu Masya Allah Dan juga harus sadar dia Bahwa orang tua disabilitas itu Pasti berjuangnya dua kali Bahkan empat kali lipat Dibandingkan ibu yang normal Jadi ayo Hargai mereka Sayangi mereka Masya Allah luar biasa Kesempatan masih ada Buat mencari surga dari dirinya Masya Allah Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah Ayo sama-sama Sekarang waktunya kita mendengarkan Muhasabah Dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam Dilanjutkan doa Silahkan Ustaz Syam Baik, Fasalur Rahmanul Rahim Jamaah Islam itu indah Ini wilayahkan Allah SWT Dalam kitab Al-Adabul Mufrat Diceritakan bahwa Seseorang datang Mengadukan tentang nasib dirinya Ini khatab tumroatin Sungguh aku Pernah mencintai seorang wanita Kemudian aku pun Melamarnya Akan tetapi Fa'abat antangkihani Dia menolak lamaran saya Lalu dia pun menceritakan Pemudanya pun menceritakan Kemudian datang Pemuda lain untuk melamarnya Fa'abat antangkihahu Wanita itu menerima Lamaran lelaki tersebut Aku pun menjadi gelap mata Lalu aku marah terhadap Keduanya Aku marah terhadap Wanita yang kucintai Dan aku marah juga Terhadap lelaki yang melamarnya Kubunuh dua-duanya Lalu sekarang Aku sangat menyesal Lalu Tolong Beritakan kepada aku Bagaimana cara aku Untuk bertawabat Dan kembali kepada Allah SWT Maka dijawab Kepada pemuda tersebut Bertawabatlah Dengan sungguh-sungguhnya Ittaqullaha mastata'atum Wa akrabu ilahi mastata'atum Bertawabatlah Dengan taubatan nasuhah Dan dekatkan dirimu Kepada Allah SWT Dengan sedekat-dekatnya Lalu ditanyakan Kepada pemuda tersebut Ya gulam Wahai anak muda Ummu kahaya? Ibu umu masih hidup? Ummu kahaya? Apakah ibumu masih hidup? Kata pemuda tersebut Ibu saya sudah meninggal dunia Maka dijawab kepadanya Kalau begitu Bertawabatlah semaksimal mungkin Sepulangnya pemuda ini Seorang sahabat pun bertanya Apa hubungan ibu dia Dengan dosa yang dia lakukan? Dia kan ingin bertawabat Dari pembunuhannya Tapi kok ditanya Ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Maka dijawab oleh Sayyidina Ibn Abbas Wallahi Demi Allah Inni la a'lamu amalan salihan Sungguh saya tidak mengetahui Satu amalan pun Yang lebih mendekatkan seseorang Kepada Allah Mimbirril walidah Daripada berbuat baik Daripada kepada kedua orang tuanya Maka dosa membunuh orang lain Ditobatkannya dengan mendekati orang tua Dosa-dosa yang pernah kita lakukan Maka hapuskan dengan cara Berbuat baik kepada orang tua Kita menghargai orang tua kita Mungkin dengan jalan itu Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita Tiap malam kita baca Allahumma inna ka'afu'un karim Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhibbul afa fa'afu'anna Tapi kalau kita tidak memuliakan Menghargai kedua orang tua kita Wabil khusus ibunda kita Bagaimana mungkin Allah Mau menghapuskan dosa-dosa kita Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan jalur menghargai Memuliakan kedua orang tua kita Wabil khusus kepada ibunda kita Karena inilah a'lamu amalan salihan Aqrabu ila Allahi azza wa jalla Nimbiril walida Sungguh tidak diketahui satu amalan pun Yang lebih mendekatkan seseorang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Daripada berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Wabil khusus ibundanya Mari sama-sama kita berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita keteguhan hati Agar menjadi anak yang soleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ufirlana Dunubana wa niwalidina Ya Allah Ampuhi dosa kamidan dosa Kadua orang tuakami Ya Allah Jikalau masihidup Maka panjangkan umurnya Ya Allah Jikalau selang sakit Maka sembuhkan sakitnya Ya Allah Jikalau sudah meninggal Maka lapankan kuburnya Ya Allah Terangkan kuburnya Dan jauhkan daripada Siksa kubur Ya Allah Dan kumpulkan kami Kembali di jannatul Firdaus Bersama dengan Sayyiduna Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Warhamhum Kama Rabbawna Sighara Allahumma Barik lana Fii awladina Wala tadorahum Wawafiqahum Mita'atika Warzukana Barrahum Ya Allah Kami mamohun Kami mamohun Kapadamu Kateruunan Yang sallidan Saliha Yang manbacha Al-Qur'an Manghafal Al-Qur'an Serta Bar-Akhlaq Al-Qur'an Warzukana Barrahum Dan berikan Kami Rizaki Dari Bar Bar Bahtinya Ana Ana Kami Kepada Kami Ya Allah Rabbana Hablana Min Assalihin Ya Allah Kanun Ya Kan Kami Kateruunan Yang Saliha Dan Bantuka Bimanjari Ana Yang Saliha Serta Ana Yang Saliha Untuk Kedua Orantua Kami Ya Allah Rabbana Ate Na Min Ldun K Rahma Wahy I 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 Ya Allah, seandainya ada dosa kami yang menjadi penghalang rahmatmu, maka ampuni seluruh dosa kami, Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbil alamin, masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjubahan kita hari ini, semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, Dan sekali lagi mohon maaf at segala kekurangan, wa bilahi taufiq wa lidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.